Pagi-pagi sekali, Kirana sudah bangun. Segera ia sholat subuh. Ia tidak mandi karena tubuhnya terasa panas dingin. Setelah berkemas, ia segera menuju meja resepsionis untuk check out. Melangkah tersyok dengan tubuh terasa sakit dan meriang. Kirana berjalan menuju tempat praktek seorang dokter sesuai informasi dari petugas hotel tadi. Dokter Bramandaru, seorang dokter muda yang baru menyelesaikan pendidikan spesialis jantung, sudah lama membuka praktek umum di rumahnya, dekat hotel tersebut. Kedatangan Kirana pagi itu ke ruang prakteknya menarik perhatian dokter muda itu. Seorang gadis dengan outfit mahal melekat di tubuhnya, menenteng sebuah tas besar, datang dengan wajah babak belur dan tubuh demam tinggi. Ia sempat mencandai gadis yang mendaftar dengan nama nana itu. Habis tawuran, mbak, Kirana melotot mendengar pertanyaan dokter itu. Iya, kenapa? Ketus Kirana. Kalah ya? Iya, kenapa? Mau bantu saya tawuran biar menang? Saya gak suka tawuran. Saya pencinta damai. Dokter Bramandaru memberikan sekantung obat-obatan pada Kirana, serta menjelaskan cara pemakaiannya. Itulah awal perkenalan Kirana dengan dokter Bramandaru. Usai diperiksa dokter, saat membayar di kasir, Kirana terkejut. Melihat Arkatama dari balik jendela, datang ke klinik tersebut dengan mengendarai sepeda motor bersama Manghusin, sopir keluarga itu. Entah dari mana ia tahu, Kirana ada di situ. Sepontan, Kirana kembali masuk ruang praktek dokter Bramandaru dan memohon agar dokter itu menyemunyikannya dari Arkatama. Meski penuh keheranan, dokter Daru menyuruh Kirana yang sangat ketakutan, tubuh gemetar dan muka pucat masuk ke ruang dalam rumahnya di belakang ruang prakteknya. Kirana mengalami demam hebat. Luka fisik ditambah luka batin membuat tubuhnya tak kuat bertahan. Dokter Daru memaksanya menginap di rumahnya hari itu, agar gadis itu bisa beristirahat, serta menenangkan diri dari ketakutannya. Rumah itu hanya dihuni oleh dokter itu seorang diri. Ada asisten rumah tangga, yang datang pergi, yang datang pagi dan sorenya pulang. Mau saya bantu menghubungi keluargamu? Tanya dokter Daru. Ketika ia akan berangkat ke rumah sakit, tempat biasa ia bertugas. Ia telah selesai praktek di rumahnya? Tidak, terima kasih. Keluarga saya jauh di badang. Saya tidak mau merepotkan mereka. Baiklah, saya mau ke rumah sakit dulu. Kamu ditemani Biati di rumah. Kalau butuh sesuatu, bilang saja sama Biati. Karena masih demam, malam itu Kirana dibaksa menginap di rumahnya oleh dokter Bramandaru. Karena sudah ditolong oleh si dokter, Maka mau tak mau, Kirana menceritakan sedikit tentang dirinya pada dokter itu. Kirana hanya mengatakan bahwa dirinya adalah mantan karyawan perusahaan Alfian Group di Badang. Ia baru beberapa hari di kota Bandung dan tidak punya siapa-siapa di kota itu. Tapi ia tidak menceritakan apa yang sudah dilakukan raf padanya kemarin itu. Sampai seorang Arkatama, salah satu pewaris bisnis Alfian Group, mencari sendiri dirimu. Berarti ada sesuatu yang sudah kamu lakukan? Tajam pertanyaan si dokter. Kirana menunduk. Yang aku lakukan hanyalah pergi jauh dari mereka. Bisik hatinya. Masalah keuangan perusahaan. Daru bertanya lagi. Kirana cepat menggeleng. Kamu memocorkan rahasia perusahaan. Dokter, saya tidak pernah melakukan hal-hal buruk apalagi tindak kriminal. Dia mencari saya karena saya mantan kekasihnya dan saya tidak mau lagi melanjutkan hubungan kami. Tentang alasannya, biarlah hanya saya dan Tuhan yang tahu. Satu kata, saya tidak ingin lagi bertemu dengan Arkatama maupun keluarganya. Untuk itu, saya rela kehilangan pekerjaan saya di perusahaan itu, walau gaji saya di sana sangat memuaskan. Pasti sudah terjadi sesuatu yang dahsyat, sehingga gadis ini meninggalkan sultan dari keluarga Alfian itu. Padahal di luar sana, banyak gadis yang berharap menjadi menantu keluarga Alfian. Rasa simpati dan kasihan membuat dokter itu membantunya pergi dari kota Bandung dan mencarikan pekerjaan di Jakarta. Kirana diterima pekerja di Yasmin Resto, sebuah restoran yang baru buka di bilangan Jakarta Selatan. Restoran tersebut adalah milik Mbak Maura, istri dari dokter Adrian, sahabat dokter Bramandaru. Ditemani Bramandaru pula, Kirana mencari tempat tinggal. Sebuah unit kecil di apartemen tak jauh dari Yasmin Resto. Sudah dua bulan, Kirana tinggal di Jakarta seorang diri, bekerja di Yasmin Resto sebagai kasir. Mulai bekerja jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kerasnya kehidupan dan beratnya perjuangan hidup tak menjadi soal paginya. Karena sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam teganan dan beban berat. Saat masih tinggal di rumah ayahnya dengan ibu dirinya. Bagi Kirana, tak masalah harus bekerja keras. Tak masalah harus hidup sendiri. Ia telah menjalaninya selama ini sampai ia bisa menyelesaikan kuliahnya. Tapi garis dua merah di tespek yang ada dalam genggamannya itu menunjukkan bahwa sekarang ada makhluk kecil dalam tubuhnya yang harus ia jaga dan lindungi. Bagaimana mungkin ia membawa makhluk kecil tak berdaya itu ikut berjuang bersamanya, menjalani hidup yang keras ini. Ia tidak punya siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Sanggupkah ia, sanggupkah juga dia menerima jibiran masyarakat pada dirinya yang hamil tanpa suami. Setelah lahir nanti, apa yang harus diceritakannya pada anaknya. Kalau suatu waktu ia bertanya tentang ayahnya, dan betapa ibu dirinya akan bertepuk tangan kalau ia mengetahui kondisinya ini. Sebab dulu ibu dirinya menuding bahwa Kirana meninggalkan rumah karena ingin hidup bebas dengan lelaki di luar rumah. Sungguh sebuah tutuhan yang kecil untuk Kirana. Tuhan, serumit inikah jalan hidupku, seberat inikah beban batinku. Aku tak ingin mengugatmu, tapi aku tak tahu rencana apa yang kau tulis untukku. Sehingga aku harus mengalami semua ini. Baru kali ini, Kirana merasa ia betul-betul takut dalam hidupnya. Takut menghadapi hari esoknya bersama janin kecil yang sedang tumbuh dalam rahimnya ini. Ketika ia baru mengalami itu tempoh hari, ia tidaklah setakut ini. Memang ia sangat terpukul. Semua harapan dan impian yang sudah dibangunnya bersama Arka Tama, sang kekasih, hancur seketika. Tapi Kirana masih bisa tegar menghadapinya. Kirana tidak mau larut dalam kehancuran itu. Ia segera mengambil sikap. Meninggalkan Arka yang sangat dicintainya. Meninggalkan Ravasa sahabatnya. Sekaligus juga adik dari Arka yang telah menanam noda dalam dirinya. Meninggalkan kehidupannya yang mapan. Sebagai seorang karyawan terpercaya dari perusahaan besar milik calon mertuanya, Alfian Grup. Lalu dengan penuh keyakinan, ia bangkit berjuang sendiri di ibu kota yang sangat asing baginya. Namun siapa sangka, jejak kejadian itu kini hadir dalam rahimnya. Tak tega hatinya, membawa makhluk kecil itu ikut zensara bersamanya. Kirana merasa kepalanya berdenyut. Sudah tiga hari, ia tidak masuk kerja. Karena tubuhnya merasa tidak sehat. Ia sering tiba-tiba merasa pusing dan perutnya mual. Setiap makan, selalu muntah kembali. Ia bekerja di restoran, sudah pasti. Setiap saat mencium aroma makanan, dan itu membuat perutnya terasa sangat mual. Merasa curiga dengan kondisinya. Ia segera membeli tes pack, alat tes kehamilan. Inilah yang diperolehnya. Dua garis merah. Rasa mual, terasa kembali berkolak di perutnya. Segera ia masuk ke kamar mandi, dan kembali memuntahkan semua isi perutnya. Sampai tidak ada lagi yang bisa dikeluarkannya. Tubuhnya lemah sekali. Matanya terasa berkunang-kunang. Kepalanya terasa sangat berat. Lalu sebelum tubuhnya embruk, sepasang tangan kokoh memeluknya dari belakang, dan menggendong tubuhnya ke tempat tidur. Bersambung.